Pemirsa memasuki libur Natal dan Tahun Baru Balai Karantina Pertanian Tanjung Priok menggelar patroli gabungan bersama Polri dan Tim K9 dari Jakarta 8 Animal Network. Patroli dilakukan sebagai upaya kesiap siagaan menghadapi peningkatan lalu lintas penumpang dan media pembawa HPHK dan OPTK. Guna mengantisipasi media pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau OPTK, Balai Karantina Pertanian Tanjung Priok menggelar patroli gabungan di Terminal Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Patroli gabungan didahului oleh arahan dari Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priok, Hasro, dengan menggelar apel bersama. Dua anjing pelacak juga turut diterjunkan dari Jakarta 8 Animal Network atau JAAN untuk mengendus barang bawaan penumpang. Usai menggelar apel, petugas langsung melakukan inspeksi di kapal penumpang KM Dorolonda, mulai dari kamar penumpang, kamar ABK, tempat penyimpanan barang, hingga palka dan ruang kemudi. Dalam arahannya, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Hasro menegaskan, agar giat operasi patroli ini tidak hanya dilaksanakan di Terminal Nusantara Pura Tanjung Priok, tapi juga di semua pelabuhan dan tempat pemeriksaan karantina yang menjadi wilayah kerja karantina pertandingan Tanjung Priok. Hasro mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan beberapa tim agar bisa saling berbagi tugas dalam pengawasan dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis terlebih dahulu. Patroli gabungan ini merupakan agenda rutin karantina pertandingan Tanjung Priok. Pertanian Tanjung Priok pada momentum libur panjang. Sehari sebelumnya, karantina pertandingan Tanjung Priok juga telah menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi libur Nataru yang diikuti oleh seluruh jojaran manajemen dan pejabat karantina pertandingan Tanjung Priok.